Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bungunya seperti biasa cukup dipotong-potong saja Bawang merah, bawang putih, jamit merah, cabi rawit, lengket kuas, diceprek, kemudian daun salam, tomat Bismillahirrahmanirrahim, bumbunya cukup dipotong-potong, dimasukkan garamnya Paling cepat, paling mudah ya, masaknya paling cepat untuk lebih barangnya Bisa untuk hipertensi ya, goncengnya kena hipertensi, kena diabetes Garamnya mas, diambahkan garam sama gula entertole Tipsnya, kalau labu parang itu, motong-motongnya setelah dikupas, setelah dicuci ya Jadi, nggak dicuci langsung, apa, dikupas, lagi dicuci nggak ya Jadi, dikupas dulu utuan gitu, baru dicuci, kemudian baru dipotong-potong Karena apa, mengandung air ya Boncengnya alias abu parang itu mengandung air, nanti kalau dicuci udah potongan Ke wambah buahnya, airnya nanti ya Jadi, tipsnya gitu, jadi kupas dulu Dicuci utuan, baru itu lagi dipotongi gitu Nggak dicuci lagi, abis dipotong Oke, kita tumis sampai matang dulu Nah, ini ya, penapaannya oseng labu parang alias blonceng Tadi bumbunya udah matang, kemudian blonceng karus sentiri dimasukkan Besarkan apinya Nah, ini sambal goreng keringnya nenek ini ya Lindrang Lindrang nih, kentang, kulit, sapi, sama tahu Nah, ini kalau mau bekel-bekel piknik gini ya Ini bumbunya biasa aja, seperti biasa tumis ya Kayak, apa, tumis tempe gembus kemarin Cuma ini bahannya, kentang, digoreng, tahu digoreng, sama kulit sapi Sambal goreng, mbak Nah, iya, sambal goreng kering, mbak Kering? Iya, ini nggak pakai santan juga ya Ini langsung gitu ya Nggak pakai air juga Jadi bumbunya ditumis Terus bahannya yang udah digoreng-goreng dimasukin di campurata Kita tambahkan kecap udah gitu aja Ini kayak persis tempe gembus kemarin bumbunya Cuma bahannya beda Udah jadi kering ini Jadi pakai kering Sambal goreng-kering Tapi cabai-cabaiannya nggak digorengin dulu Langsung ini kemarin itu Nggak tak vlog ini Nah, ini mau buat bekel piknik kemarin sama kakek ini Yang kering-kering, awet Tuh Kakek ngelang masak ya Yang masak Kumis boncengnya kakek Cuma nggak tak syuting kakek uti-uti Utilnya kayak tak Sumuh kakek mau nggak betah sumuh, Rek Aduh Kodoh nenek yang udah udah terus Makanya nggak Pui Tuh, menarik kan ini Sambil gorengnya Sambil kering-kering Ini suka bikinik gini Sambil goreng kentang Cuma nggak pakai santan Terus bumbunya dipotong-potong aja Cukup Tuh 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 Kalo masukkan Tu Tuh Beloncengnya Nggak akan lewatkan Uyuh Ketulat loncengnya emang kusut Uyuh Tuh Kalau masak tumis blonceng Alih sabu parah Nggak usah ditambahkan air Juga ya Udah luar airnya banyak Tuh Kok nggak nolok scientist Ditambahnya Nih Itu Air cukup airnya dari labu parang alias lonceng sudah banyak tambahkan kecap ya sedikit aja nah ini masaknya Bu Wentar udah matang ya bonceng ya sip kek yang masak ini adalah kakek ya orang masak oke gitu ya seng bonceng alias labu parang masanya kakek tuh enak sederh matur suan sangat jangan lupa di-like di-share yang belum subscribe monggo silahkan subscribe gratis matur suan assalamualaikum warahmatullahi barakatuh ya kak enak kak enak enak ya ya ngantung air monggo silahkan